Hai assalamualaikum semuanya pada kesempatan kali ini dimana disini saya akan membahas ataupun mereview sebuah power supply ataupun switching mode power supply SMPs yang saya miliki adalah sebuah switching mode power supply yang saya beli di sebuah online shop ataupun marketplace dimana power supply ini memiliki spesifikasi yakni 48 volt kisaran 15 10-15 ampere untuk bentuknya cukup simpel atau mencukup kecil dan untuk bobotnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan pada power supply ini cukup compact dan cukup kecil sekali yang mampu mengeluarkan daya hingga 500 Watt kurang lebih pada bagian n AC inputnya dimana dia memiliki sebuah terminal blog sebagai sumber tegangan input dan memiliki sebuah diode bridge yakni K608 mungkin kisaran 600 volt maksud saya 6 ampere 800 volt dengan konfigurasi kemungkinan adalah half-bridge dikandakan disini dia memiliki dua buah kapasitor pada bagian primer dan sebuah kapasitor Miller ataupun kapasitor MKP yang sebagai setengah jembatan ataupun half-bridge nya setelah tegangan AC input dimana dia memiliki sebuah fuse ataupun pembatas arus untuk nilainya adalah kisaran 2 ampere 250 volt dan terdapat sebuah mi filter kapasitor filter berwarna kuning sebuah NTC ataupun negatif temperatur profession sebagai soft start dan terdapat sebuah half-bridge untuk menyarankan tegangan dari tegangan AC menuju tegangan DC 300 volt DC untuk kapasitor yang digunakan adalah kapasitor polar yakni 470 UF 200 volt maka dari itu konfigurasi yang lainnya adalah half-bridge dan dimana disini memiliki sebuah sensor suhu kemungkinan dan memiliki sebuah kipas pendingin tambahan ketika SFS ini mulai panas untuk PCB yang digunakan adalah double layer dengan ketebalannya cukup tebal menurut saya untuk MOSFETnya sejauh ini saya tidak bisa lihat untuk kodenya yang digunakan dan pada bagian output transform terutamanya memiliki sebuah filter indukter yang cukup besar dan terdapat sebuah head sync sekunder ataupun head sync diode yang cukup besar saya rasa untuk penggunaan IC PWM-nya adalah T494 atau mungkin SG3525 pada SFS ini memiliki fitur constant current kalian dapat mengatur batasan arus outputnya dengan cara menyetting tegangan serendah mungkin lalu kalian sortkan pada bagian output terminalnya lalu kalian bisa setting pada bagian trimer ataupun potensiometer dengan nilai 502 atau mungkin sekitar 5 kilo ohm ini adalah sebuah transformator pada bagian gate driving transformer ataupun GDT dan disini memiliki sebuah IC supply ataupun IC tegangan biasnya untuk menyuplai PWM dan terdapat sebuah lampu indikator pada bagian DC outputnya memiliki sebuah filter kapasitor yakni senilai 1000UF 63V DC untuk SFS ini kalian dapat atur tegangan outputnya mulai dari 11 atau mungkin dua volt terendahnya dan tertingginya ada di angka kisaran kurang lebih adalah di atas 50 volt DC disini saya akan menghubungkannya terlebih terlebih dahulu dengan sebuah tegangan AC line input 220 volt AC Oke disini saya akan menghubungkannya menggunakan AC line input disini saya siapkan terlebih dahulu AC port ataupun kabel AC inputnya pastikan ketika kalian ingin mau tes sebuah SMS kalian harus memberi alas ataupun memberi jarak antara pada bagian solderan ataupun PCB bawah dengan sebuah alas ataupun kedudukan daripada SMS tersebut agar tidak terjadi short circuit setelah itu saya akan mencolokkannya dengan AC input 220 volt AC Oke ketika saya hubungkan maka indikatornya akan menyala indikator bias dan indikator pada bagian tegangan outputnya disini saya akan mengukur bahwa disini saya menggunakan tegangan AC 220 volt buat selektor menuju arah AC setelah itu saya akan tempelkan terhadap probe tegangan terbaca adalah kisaran 220 volt AC dan disini saya akan melihatkan tegangan outputnya oke setelah saya hubungkan pada bagian multimeter pada bagian disini saya akan menyetel tegangan pertama adalah tegangan terendah terlebih dahulu oke sejauh ini tegangan terendah masih diangkat 3 volt dan tegangan terendahnya adalah kisaran 1,5 volt ataupun 1 volt DC tegangan cukup stabil pada bagian 1 volt DC namun pada bagian indikator sebelah sini dia mati dikatakan mungkin tegangan yang kurang dan disini saya akan mencoba tegangan tertingginya disini saya mutar ke arah kanan oke sejauh ini tegangan masih diangkat 4 volt DC dan saya akan mencoba hingga tegangan tertingginya oke tegangan dapat diangkat 5,55 volt DC disini saya tidak berani menaikkan lagi hingga 60 volt DC yang saya takutkan adalah pada bagian kapasitor sekunder meledak diganakan tegangan pada bagian kapasitor outputnya adalah hanya 63 volt DC SMP ini bisa kalian gunakan sebagai supply class D amplifier atau mungkin sebagai supply tegangan induksi heater diganakan dua hal tersebut memerlukan tegangan dan arus yang cukup besar dan pada bagian potentiometer sebelah kiri adalah sebuah potentiometer untuk mengatur arus outputnya oke mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan singkat sebuah SMP atau switching mode power supply terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat